Beberapa pekan terakhir ini, Provinsi Banten tampaknya telah disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran menetapkan Tubagus Heriwardana atau Wawan yang juga adikandung ratu-atut Khoisyah sebagai tersangka. Jadi, Wawan menyandang status tersangka untuk dua kasus berbeda. Satu, dugaan suap pilkada lebak. Dua, dugaan korupsi alkes. Duh, satu kasus aja sudah stres.